Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal dan solusi matematika Sebelum dimulai jangan lupa berdoa Soal 294 Tentukan jumlah deret 1 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 5 ditambah 4 kali 7 ditambah dan seterusnya sampai 20 suku Berarti Suku ke K nya adalah K dikalikan 2K dikurang 1 Kalau misalnya kita ambil K nya 3 berarti 3 dikali 5 Dan seterusnya ya dicobain seperti itu Kemudian Sn sama dengan Sigma K sama dengan 1 Ke N dari UK Atau sama dengan Sigma K sama dengan 1 Sampai ke N dari UK nya ini adalah 2K kuadrat kurang K Atau ini sama dengan 2 kali Sigma K sama dengan 1 ke N dari K kuadrat Ini sama dengan 2 dikali N dikali N dikali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dibagi 6 kurang N dikali 6N dikali N dikali 3N tambah 1 dikalikan 21 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 42 dikali 22 dikali 43 dibagi 6 kurang 21 dikali 22 dibagi 2 ini sama dengan 6622 dikurang 231 sama dengan 6391 soal 295 buktikan bahwa sin alpha dikali sin 60 derajat kurang alpha dikali sin 60 derajat ditambah alpha sama dengan 1 per 4 dikali sin 3 alpha kemudian hitunglah sin 10 derajat dikali sin 30 derajat dikali sin 50 derajat dikali sin 60 derajat dikali sin 70 derajat yang ini kita buktikan dulu sin alpha ini adalah sin 60 derajat kali cos alpha kurang cos 60 derajat kali sin alpha dikali sin 90 derajat dikali sin 60 derajat dikali sin da to来 dikali sin 60 derajat ditambah cos sino 60 derajat kali sin alpha Sama dengan sinus alpha Ini sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3 Kali cosinus alpha Kurang setengah kali sinus alpha Dikalikan setengah akar 3 Cosinus alpha Ditambah setengah kali Sinus alpha Sama dengan sinus alpha Berarti ini kuadrat 3 per 4 Cosinus kuadrat alpha Kurang 1 per 4 Sinus kuadrat alpha Sama dengan 1 per 4 Sinus alpha Dikalikan Cosinus kuadrat alpha Kurang sinus kuadrat alpha Sama dengan 1 per 4 Nah ini kita arahkan ke sinus ya Berarti ini 1 kurang Sinus ya Ini 3 ya 3 kali cosinus kuadrat alpha Kurang sinus kuadrat alpha Berarti ini adalah 3 kali 1 kurang sinus kuadrat alpha Kurang sinus kuadrat alpha Sama dengan 1 per 4 Kita kalikan ini jadi 3 Kemudian kurang 3 Sinus kuadrat alpha kurang sinus kuadrat alpha Sama dengan 1 per 4 Ini jadinya 1 per 4 Kita kalikan ke dalam ini jadinya 3 sinus kuadrat alpha Dikurang 4 sinu kuadrat alpha 1 per 4 Nah ini adalah Bentuk ini adalah Sinus 3 alpha Ini terbukti Selanjutnya Sinus 10 derajat Kali sinus 30 derajat Kali sinus 50 derajat Kali sinus 60 derajat Kali sinus 70 derajat Ini sama dengan Sinus 30 derajat Kali sinus 60 derajat Kemudian Kali sinus 10 derajat Nah sinus 50 itu adalah Sinus 60 derajat Kurang 10 derajat Kemudian sinus 70 adalah Sinus 60 derajat Ditambah 10 derajat Sama dengan Ini setengah Ini setengah Akar 3 Nah bentuk yang ini adalah 1 per 4 kali sinus Berarti alpha nya adalah 30 disini ya Alpha nya 30 Berarti 30 derajat Berarti 30 derajat Sama dengan 1 per 4 1 per 4 Berarti ini 1 per 16 akar 3 Sinus 30 adalah setengah Jadi 1 per 32 akar 3 Soal 296 Jika A, B, dan C adalah Tiga bilangan real berbeda Yang membentuk barisan geometri Dan A ditambah B ditambah C Sama dengan K Kali B Buktikan bahwa K kurang dari 1 kurang akar 2 Atau K lebih dari 1 ditambah akar 2 Ini barisan geometri A, B, dan C Sehingga B kuadrat Sama dengan A Kali C A ditambah B Ditambah C Sama dengan K Kali B A ditambah C Sama dengan B Dikalikan K Kurang 1 A kuadrat A kuadrat Tambah C kuadrat Tambah 2 A C Sama dengan B kuadrat Dikalikan K Kuadrat Kurang 2 K Ditambah 1 B kuadratnya Kita ganti dengan A C Jadi A kuadrat Tambah C kuadrat Sama dengan A C Dikalikan K Kuadrat Kurang 2 K Ditambah 1 Kurang 2 A C A kuadrat Tambah C Kuadrat Sama dengan AC dikalikan K kuadrat kurang 2K kurang 1 Ini lebih dari 0 Ini juga lebih dari 0 Maka ini harus lebih dari 0 K kuadrat kurang 2K kurang 1 lebih dari 0 Ini kita cari dulu K nya sama dengan 2 plus minus akar 8 per 2 Berarti ini 1 plus minus akar 2 Berarti ini faktornya adalah K dikurang 1 kurang akar 2 dikalikan K kurang 1 ditambah akar 2 Lebih dari 0 Sehingga K kurang dari 1 kurang akar 2 Atau K lebih dari 1 ditambah akar 2 Ini terbukti Soal 297 Jika tangan alpha per 2 dan tangan beta per 2 adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat kurang 3X kurang 5 sempat dengan 0 Tentukan cosinus alpha ditambah beta Nah ini berarti tangan alpha per 2 tambah tangan beta per 2 adalah ini 3 per 2 Kemudian ini adalah min 5 per 2 Kemudian kita cari tangan alpha per 2 ditambah beta per 2 Ini sama dengan tangan alpha per 2 ditambah tangan beta per 2 dibagi 1 kurang tangan alpha per 2 kali tangan beta per 2 Sama dengan 3 per 2 Sama dengan 3 per 2 dibagi 1 kurang jadi plus 5 per 2 Pembilan dan penyebut kita cari tangan alpha per 2 Pembilan dan penyebut kita kalikan 2 berarti ini 3 dibagi 7 ya 3 per 7 Nah ini bentuk ini adalah tangan alpha tambah beta per 2 ya Sama dengan 3 per 7 Kemudian cosinus alpha tambah beta ini sama dengan 1 kurang tangan alpha tambah beta per 2 dikuadratkan ya 1 ditambah tangan kuadrat alpha tambah beta ya dikuadratkan Jadi ini 1 kurang 3 per 7 kuadrat dibagi 1 ditambah 3 per 7 kuadrat Pembilan dan penyebut kita kalikan 49 jadi 49 kurang 9 dibagi 49 ditambah 9 Sama dengan 40 dibagi 18 58 berarti 20 per 29 Demikian video pembahasan tentang soal dan solusi matematika telah selesai Semoga video ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton